Bapak-Ibu Saudara, kita akan belajar tentang The Faithful God. Ini adalah Al-Haneman, boleh next? Al-Haneman, The Faithful God. Ini ayatnya ada di ulangan tujuh ayat yang ke sembilan. Dikatakan, saya ada bahasa Inggrisnya. Know therefore that the Lord thy God, he is God. The Faithful God, atau Al-Haneman. Which keepeth covenant and mercy with them, that love him and keep his commandments to a thousand generations. Di dalam bahasa Indonesia-nya Bapak-Ibu. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allah-Mu, dialah Allah. Dikatakan dua kali ya, Tuhan Allah-Mu, dialah Allah. Sama seperti yang disini, the Lord thy God, he is God. Allah yang setia. Dikatakan tiga kali, nama Allah. Tuhan Allah-Mu, dialah Allah, Allah yang setia. Nanti kita belajar, ini ada berbeda. Dikatakan Yahweh, Elohim, dan Allah yang setia itu El-Haneman. Yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. dan apa, berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Disini yang kita pelajari apa? Dikatakan Allah yang setia, dia Allah yang satu memegang perjanjian. Nah ini menjadi kata kunci Bapak-Ibu. Memegang perjanjian disini menjadi kata kunci. Dan kasih setianya. Terhadap siapa? Kata kunci yang berikutnya, Orang yang kasih kepadanya. Dan apa? Berpegang pada perintahnya. Sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi Bapak-Ibu ada berkat yang, kalau dulu kita pernah berdoa, minta berkat seribu kali lipat, ternyata ini ada berkat yang beribu-ribu kali lipat. Tapi dikatakan apa? Ketika kita tetap mengasihi dia, dan kita tetap berpegang pada perintahnya, Allah itu berpegang, memegang perjanjiannya. Sampai beribu-ribu keturunan. Next. Ini saya harus cepat, karena tadi pagi, menurut Ibu Linda, saya terlalu cepat. Tapi ternyata tetap. Overtime, tapi gak apa-apa, karena ada yang berulang tahun. Nah, ini yang tadi saya katakan, the Lord yang pertama, itu dinamakan Yehova. Artinya apa? The proper name of the one true God. Nama Tuhan itu sendiri. The Lord, thy God. Yang kedua dikatakan nama Tuhan, Elohim. Artinya apa? Allah yang luar biasa. Specifically used of the Supreme God. Allah yang luar biasa ajaib. Jadi, Tuhan. Dikatakan tiga kali. Yang pertama, Tuhan Yehova. Adalah Allah yang sangat luar biasa. Yang katakan Supreme God. Allah yang luar biasa hebat. Dan yang ketiga, Allah yang setia. Next. Nah, ini. Yang ketiga, Alhaneman atau the faithful God. Ini diambil dari kata aman. Artinya, untuk mensupport. Untuk menyediakan. Kata aman, digunakan untuk kata support. Seperti orang tua, support anaknya, seperti orang tua mengasihi anaknya. Itu kata aman. Seperti anak, ketika ada di pelukan orang tua, merasa aman. Dan dikatakan apa? Untuk percaya. Untuk percaya kepada sesuatu yang permanen, Bapak Ibu. Untuk berpegang. Jadi, ibaratnya kalau dikatakan Tuhan Yesus seperti saung. Nah, disitu tempat kita berpegang. Tempat pengharapan kita. Ini kata aman. Dan tidak kebetulan, Bapak Ibu, di dalam bahasa Indonesia hanya aman. Ya kan? Dalam bahasa Hebrew, Ibrani, aman artinya, Allah yang setia. Al-Haneman Allah yang setia. Dalam bahasa Indonesia aman. Itu sama seperti kita. Bapak Ibu, waktu dulu, aku masih kecil. Aku merasakan aman ketika apa? Ketika aku, membutuhkan sesuatu, dan ada orang Tuhaku yang menolong. Ini sama. Al-Haneman, Allah yang support. Allah yang menolong anaknya. Allah yang setia. Zaman aku masih kecil. Dulu ingat banget, pagar rumah itu warnanya biru. Dan kadangkan sering berat, didorong Bapak Ibu. Kalau kita, lupa kasih oli, pagar itu kan berat ya. Nah, waktu masih kecil. Saya mau lewat. Karena berat, saya dorong dikit. Oh, cukup. Saya lewat. Tidak kerasa, bahwa, di pelipis ini itu, kena baret. Dari besinya itu, pagernya. Tiba-tiba berdarah banyak banget, saya teriak-teriak, nangis. Saya cari, ibunda tercinta, yang hari ini berulang tahun. Saya cari mama. Mama, tolong. Nangis-nangis. Dan di situ, ketika berada di pelukan orang tua, udah diobatin. Ada rasa aman. Sama seperti, Bapak kita, Elhaneman. ketika kita, membutuhkan sesuatu, kita datang ke Bapak. Dan Allah yang setia, dia yang siap untuk support kita. Dan di titik itu, karena dari kecil, aku diajarin, ayo nak, belajar kenali Tuhanmu. Belajar, kamu harus, bergantung pada Tuhan. Dan di titik itu, yang aku minta apa? mah, doain, doain, doain. Karena apa? Karena aku tahu, sumber pengharapan, ada pada Yesus. Dan yang berikutnya, Bapak Ibu, ini satu hal yang tadi pagi, saya belum sempat saksikan. kalau tadi kita baca, dikatakan, Tuhan, yang memegang, perjanjian. Tuhan yang memegang, perjanjian itu, seperti apa Bapak Ibu? Seringkali kita punya, perjanjian-perjanjian, yang kita dapat dari Tuhan. Tuhan punya janji, A, B, C, D, bla 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 bla. Bahkan terkadang, kalau orang tua kita, contohnya, Bapak Ibuku, Bapak Mamaku, mereka, dapat perjanjian, dapat janji Tuhan, untuk anak-anaknya. Itu pun berlaku Bapak Ibu. Tidak hanya pribadi kita dengan Tuhan, tapi bisa juga, orang tua kita, bawa anak-anaknya di hadapan Tuhan, serahkan anak-anaknya, itu ada perjanjian-perjanjian yang, Tuhan El Haneman, Allah yang setia ini, dia tetap pegang. Sebagai contoh Bapak Ibu, saya mau kesaksian sedikit, ini nanti akan disambung dengan, sharing khotbahnya Ibu Linda, ini tentang hati. Satu saat, di satu titik Bapak Ibu, ketika saya masih kuliah, di Jakarta, ada sebuah, kejadian, yang benar-benar membuat hatiku pahit. Benar-benar kepahitan yang sangat, luar biasa, karena aku merasa, aku dihianati oleh seseorang yang, aku anggap keluarga, aku rasakan, uh, aku sudah anggap orang ini seperti keluarga, seperti orang tua rohani, tapi kenapa seperti itu? dan di titik kepahitan itu, waktu itu aku bilang sama orang tua aku, aku bilang, aku gak mau lagi pelayanan, gak usah ajak aku lagi, ketemu sama orang-orang ini, aku bilang, gak mau lagi, nyebut mereka keluarga, mau keluarga dalam Kristus lah, apalah, aku waktu itu, waktu itu ya Bapak Ibu, aku bilang, stop, tidak mencerminkan itu, yang mereka lakukan, aku bilang itu, dan di satu titik, aku merasakan benar-benar, beku sebeku-bekunya, jangankan merasakan Tuhan, merasakan kasih, itu gak bisa Bapak Ibu, dan di tengah-tengah kebekuan itu, aku bilang sama, Papa Mama, jangan suruh aku ikut pelayanan, gak mau sama sekali, kalau di gereja ini, aku masih oke, aku bilang, disini family, oke disini family, kalau di luar sana, dengan komunitas itu, stop, Papa Mama waktu itu, gak bisa ngomong apa-apa, karena mereka, tahu cerita aslinya, dan mereka tidak bisa, membendunglah, kemarahanku, tapi, Bapak Ibu, yang mereka lakukan apa, mereka tetap, taat pegang perintah Tuhan, mereka tetap, mengasihi Tuhan, dan mereka ingatkan Tuhan, Allah yang setia, bahwa apa, dia Tuhan yang masih, memegang perjanjian, Tuhan yang masih, pegang destiny, anak-anaknya, dan di satu titik, waktu itu aku ingat banget, Papa, ngomong secara pribadi sama aku, ini sekitar tahun, 2013, atau 2014, waktu itu Papa bilang, Vin, ada acara, kamu tahu kan ada acara, setahun dua kali di Semarang, kamu, tolonglah ikut, datang hadir, kalau bisa kamu pelayanan, di situ aku bilang, Pak, aku mau berangkat, karena aku, respect sama Papa, karena Papa, lebih percaya aku, daripada omongan orang lain, aku mau berangkat, karena aku bilang, aku mau jaga, nama baik Papa, aku gak mau, orang nanti bertanya-tanya, ada, hal apa, kejadian apa, pokoknya aku, berangkat, karena aku respect, sama orang tuaku, aku bilang gitu, oke, gak apa-apa, terima kasih, yang penting kamu berangkat, hari itu saya berangkat, pelayanan, tapi dengan hati yang beku, dan penuh kepahitan, di satu titik, Pak Yusak Cipto, beliau berkata, saya rasakan, di tengah-tengah kita ada, spirit, Judas Iskariot, lalu Pak Yusak Cipto bilang, ayo, junior, Elisa, pemimpin maju, dan termasuk, saya waktu itu, mau gak mau, harus maju, semua orang tersungkur, nangis-nangis, karena terpaksa tersungkur, saya ikut-ikutan tersungkur, yang saya rasakan, Bapak Ibu, saya gak kerasa apa-apa, karena apa, di dalam ini pahit, hati saya gak beres, saya gak bisa rasakan Tuhan, saya gak bisa rasakan, bahkan, perasaan emosi itu gak ada, karena apa, pahit, setelah itu selesai, semua suruh kembali ke belakang, almarhum Pak, tadi almarhum Kong Yusak, setelah itu, almarhum, Bapak Petrus Agung, Purnomo, beliau naik, beliau sharing satu hal, beliau katakan, Bapak Ibu Saudara, ketika Iblis, coba jatuhkan manusia, dia akan bawa, kita jatuh, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, dan ketika, kita hampir, menyentuh, ke dasar, baru dia buka, mata kita, dan baru kita, sadar, wah, aku sudah terjatuh, terlalu dalam, aku sudah terjatuh, begitu dalam, aku gak bisa balik lagi, tapi satu hal, yang perlu kita tahu, kita punya Tuhan, yang, memegang perjanjian, kita punya Tuhan, Alhaneman, Allah yang setia, yang memegang perjanjian, dan Allah yang setia itu, yang akan mengangkat kita, dan di malam itu, Bapak Ibu, setelah Pak, Petrus Agung, sharing, tentang hal ini, beliau nyanyikan, sebuah, lagu penyembahan, semua orang berdiri, semua orang mengangkat tangan, mengagumkan nama Tuhan, aku satu-satunya, seorang diri, berlutut di depan, menangis, sejadi-jadinya, aku lihat teman-temanku, mereka, setelah aku berlutut, mereka, mereka pun bingung, kenapa, tapi aku tidak pedulikan, karena apa, karena detik itu, aku memutuskan, untuk mengampuni, aku memutuskan, untuk rela, aku bilang, Tuhan, tolong, aku tidak bisa, aku tidak bisa, tapi tolong Tuhan, aku mau, dan detik itu, aku merasakan, kasih, aku merasakan, seperti, kebekuan itu mencair, dan disitu Tuhan, hadir kembali, di dalam hidupku, sebagai Bapak, dia yang sentuh hatiku, dan aku bilang, Tuhan terima kasih, aku mengalami, kebebasan, aku merasanya itu, plong banget Bapak Ibu, aku tidak pedulikan, sekelilingku, aku berdoa disitu, dan aku bilang, Tuhan, terus bekerja, apa yang kau mau, dan Tuhan belum selesai, Tuhan bilang, nak, orang yang kamu benci, itu adalah hambaku, yang aku urapi, dan Tuhan bilang apa, datangi, minta ampun, minta didoakan, disitu, baru saya lemas, karena apa, karena ini di tengah-tengah acara KKR ribuan orang, Tuhan, pulis, engkau minta aku ngampuni, aku udah lakukan, kok engkau masih minta lagi Tuhan, aku, bingung, Tuhan ini, belum siap, tapi karena itu engkau yang mau, aku bilang, oke Tuhan, jadi sesuai dengan kehendakmu, singkat cerita Bapak Ibu, selesai itu, saya ke toilet, dan di toilet, saya ngantri, waktu itu ada ruangan, green room, saya ngantri, di depan gini, ada orang bilang, oh lagi dipakai, ada, seseorang, dan saya kaget, waduh, siapa Bapak Ibu, siapa, orang itu Bapak Ibu, beliau keluar dari toilet, coba Bapak Ibu bayangkan ya, Bapak Ibu bayangkan, kita keluar dari toilet, jegrek gini, keset-keset, tiba-tiba ada orang, gelongsor, itu yang saya lakukan, ketika dia membuka toilet, jegrek, dan aku lihat, dalam hati cuman bilang apa, Tuhan cuman bilang, sekarang saatnya, Tuhan, El Haneman, dia bukan hanya, menolong mengangkat kita, tapi dia punya timing yang tepat, kairosnya, dia sediakan, dan aku gak mikir, aku gak peduli orang lihat kayak apa, aku langsung tersungkur, aku langsung nangis-nangis, minta didoakan, dan disitu, ada terobosan, yang lebih lagi, seperti yang pertama itu, ada hati, kebekuan yang dicairkan, dan yang berikutnya, seperti ada tembok, yang diterobos, dan disitu, aku rasakan, Tuhan, terima kasih, untuk penyertaanmu, Tuhan terima kasih, untuk kasih setiamu, mungkin aku di dalam, kejatuhan yang begitu dalam, tapi engkau Allah, yang tetap pegang perjanjian, engkau Allah, yang setia, engkau Allah, dan engkau tetap, angkat aku, dan engkau tetap, pegang kembali, Bapak Ibu Saudara, siapa disini yang mau, rasakan, kesetiaan Tuhan, sampai dengan beribu-ribu tahun lamanya, boleh angkat tanganmu, Saudara, hari ini hari yang ajaib, buat saya Saudara, sebelum hari ini Saudara, Tuhan itu, memberi saya banyak hal, sebenarnya, mungkin nanti di, PW Pagi, juga saya akan menyampaikan sesuatu, ada satu firman juga, sebenarnya yang Tuhan berikan, pada saya spesial, yaitu di Masmur 23 Saudara, sebenarnya, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku, yang ajaib Saudara, Tuhan itu bicara tentang firman itu, kemudian seseorang, seminggu yang lalu, sebelum saya berulang tahun Saudara, minggu ini, memberikan sebuah, bolu ulang tahun, tulisannya Saudara, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku, itu bisa tepat banget, tadi pagi Saudara, Adi Surya itu, mau menyampaikan tentang perkataan firman, deklarasi, sudah disiapin, ya saya 60, tiba-tiba dia bilang, kok Tuhan itu bawa ngalir, ya hari ini, kita mau deklarasi, saya dalam hati di bawah, ya Saudara, saya berkata, jangan-jangan Masmur 23, jangan-jangan Masmur 23, benar Saudara, Masmur 23 Saudara, jadi ajaib sekali, oke, gak apa-apa, next, saya mau sampaikan, mungkin di ibadah korban sehari-hari, pagi hari, oke, hari ini, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, sejujurnya, saya hari ini memang berulang tahun, saya mau sampaikan firman Tuhan, sesuatu yang indah-indah, yang manis-manis, yang bagus-bagus, ya Saudara, tiba-tiba Tuhan itu, bisa memanover, saya sepanjang malam, berdoa dan nyembah, dan terus-terus, biasanya saya selalu, setiap ulang tahun, saya pengennya sebenarnya, berdua saja sama Tuhan Saudara, saya sudah bilang, kalau perlu tuh, sebenarnya saya tuh pengennya, maksud saya, pengennya tuh, saya pengasingan, berdua sama Tuhan Saudara, gak mau diganggu dengan yang lain, gak mau diganggu sama handphone, sebenarnya, tapi karena beberapa hari sibuk, ya, jadi gak bisa, jadi saya, hari kemarin, Kamis pulang, dari, dari pelayanan di Sion, di, di, eh di, sorry, di Tegal, ya, kemudian ada retreat dengan pengurus juga, jadi, sejujurnya saya berkata, Tuhan, sepengennya saya tuh, ada waktu, paling tidak, tiga hari, dua harilah, bersama Tuhan, tapi gak bisa ternyata Saudara, sejujurnya ada sesuatu kemarahan di dalam itu, Tuhan, kenapa sih, saya gak pengen sibuk-sibuk, saya pengen cuman berdua, ya, pengasingan itu, berdua sama Tuhan, tuh enak sebenarnya Saudara, gak ada yang lain Saudara, gak ada gadget, gak ada apa, gak ada yang mengganggu Saudara, sangat indah, sangat enak berdua sama Tuhan, tapi gak apa-apa Saudara, Tuhan mengajar banyak, untuk saya punya hati yang, yang rela, punya hati yang menerima, punya hati yang puas, punya hati yang bersyukur, bersyukur untuk semuanya, nah, hari ini saya mau, kebenaran firman Tuhan ini, disampaikan, supaya saya gak berhutang Saudara, Tuhan mau menyampaikan, Bapak, lihat nak, di sekitarmu, dan di sekeliling, di saat-saat ini, di akhir zaman ini Saudara, Iblis, sedang menyebarkan, roh-roh yang mengerikan sebenarnya, dan roh-roh itu harus muncul, Tuhan izinkan roh-roh itu harus muncul, di akhir zaman ini, di waktu-waktu terakhir ini Saudara, tapi apakah kita bisa menahannya, kita bisa menahannya, tapi gak bisa total Saudara, itu harus terjadi, kita gak bisa Saudara, berdoa menyapu bersih semuanya, gak bisa Saudara, bagaimanapun itu harus terjadi, Tuhan berkata, tapi setidaknya, kita bisa menahannya, meminimalkan, dan membersihkan di sekeliling kita, di sekitar hidup kita, di kota kita, atas Indonesia, kita bisa doakan itu, Saudara bisa dengar, kalau banyak pagi, saya akan singkat, ya Saudara, supaya cepat Saudara, diantaranya adalah Saudara, roh yang namanya roh belsebul, roh itu Saudara, dimana begitu banyak lalat-lalat, nempel di tubuh, di tubuh roh itu Saudara, lalat sangat banyak Saudara, menempel di tubuhnya, roh belsebul roh lalat Saudara, ini roh penyesatan, ini roh yang memutar balikan semuanya Saudara, itu ada di tengah-tengah kita, bagaimana roh itu bekerja, ketika seseorang, kepahitan, terluka, merasa tidak dihargai, tertolak, merasa lonely sendiri, mengasihkan diri begitu kuat, roh itu akan masuk, dia akan memutar balikan kebenaran Saudara, semua kebenaran diputar balikan, yang ada isinya kemarahan, kepahitan Saudara, jadi yang punya luka, roh itu akan ngeri banget, mentwis Saudara, memutar, dipalikin semua Saudara, roh itu akan berkata Saudara, lihat, orang tuaku sudah tidak mengasihku, lihat, orang tuaku lebih sayang sama kakakku, padahal kebenarannya, dia dicintai, disayangi, diperhatikan sebegitu rupa, tapi ada rasa selalu tidak dicintai, tidak diharapkan, tidak diingini, karena ada luka di dalam Saudara, banyak Saudara, ini bekerja diantara kita, saya juga ngalami gitu Saudara, ngeri banget Saudara, jadi dibalik semua Saudara, kebenarannya tidak bicara seperti itu, tapi roh itu bicara, sebaliknya Saudara, mengerikan, roh ini bekerja dengan kuat kepada siapapun Saudara, enggak peduli Saudara siapapun Saudara, mau Saudara pendeta hamba Tuhan, mau Saudara siapapun, tapi kalau ada luka, pijakannya itu, kalau ada luka kecewa, pahit Saudara, cepat ya Saudara, satu lagi Saudara, ada beberapa, ada empat, tapi saya mau jelaskan dua, roh kesakitan, ada rasa sakit, yang begitu rupa di dalam ini Saudara, Alkitab berkata, iblis jatuh seperti kilat, iblis dibuang, bersama seperti tiga malaikat di surga, dibuang, ke bawah, dan roh absintus, iblis bawa itu roh absintus, kepahitan, kemarahan, tertolak, dibuang, tidak dianggap, roh absintus, menyebar kemana-mana, apapun semua, jadi sakit Saudara, begitu orang ada luka, semua jadi sakit, semua negatif, semua curiga, dicurigai, mari nikmati bersyukur, dengan apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sebab semuanya, yang Tuhan berikan yang terbaik, enggak pernah loh, Tuhan beri yang baik aja tuh, enggak Saudara, saya mau katakan Tuhan beri yang terbaik, yang baik pun tidak, yang terbaik Saudara, tapi manusia sering salah paham dengan Tuhan, manusia sering salah paham dengan Tuhan, kalau semua habis dalam hidup kita, harta kita habis, bukankah kau masih punya istri, masih punya suami, masih punya anak, masih punya orang-orang yang kau cintai, dan mencintaimu masih ada, yang Tuhan bisa pakai, ada begitu banyak orang yang bisa menolong kita, enggak mungkin Saudara, kalau Tuhan enggak menolong kita, enggak mungkin Saudara, tapi hati kita sudah pahit, marah, jangan dibalik-balik Saudara, please, please, sadari, Iblis itu penipu, pembohong, Bapak segala dusta, dia kerjanya terus, berbohong dan mendustai kita, dengan tiupannya, hembusannya, intimidasinya, terus Saudara, dibisikin, ditiupin, terus Saudara, menurut bahasa aslinya, kata pahit itu Saudara, berarti Saudara, artinya Saudara, yang pertama adalah, memberontak, jadi orang yang pahit Saudara, pasti kena rompah berontakan, berontak Saudara, memberontak, tidak terima, marah Saudara, menurut bahasa aslinya, kata pahit itu, memprovokasi, dan tidak taat, tidak taat Saudara, jadi ciri-ciri orang pahit hatinya, dia akan melakukan tiga hal ini Saudara, memberontak, memprovokasi, tidak taat, memberontak terhadap siapa? sejujurnya sebenarnya, memberontak terhadap Tuhan, memberontak terhadap tudung, yang ada di atasnya Saudara, tudung di atasnya siapa? kalau engkau istri, suamimu, memberontak terhadap siapa? orang tua kita, memberontak terhadap siapa? pemimpin rohani, pendeta gembala kita Saudara, memberontak kepada siapa? bos Saudara, kalau Saudara bekerja, Saudara pahit di tempat kerja, pahit, sebenarnya Saudara sedang memberontak, sama bos Saudara, di pekerjaan Saudara, nah tidak hanya itu Saudara, yang bersangkutan ini Saudara, dia akan memprovokasi, banyak orang, supaya orang-orang itu, ikut serta dalam pemberontakannya Saudara, dia akan bawa banyak orang, dengan apa? ropemecabelah, ngomongin kecelekan orang yang menyakiti, dan tidak taat, bahkan tidak taat sama hal sepele pun tidak taat Saudara, kisah Rasul 8 ayat 23 berkata, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu, yang pahit, empedu itu pahit Saudara, dan terjerat dalam kejahatan, burung merpati itu tidak punya empedu Saudara, makanya roh kudus dilambangkan burung merpati, jadi orang yang pahit, roh kudus akan meninggalkan Saudara, ketika kau pahit, roh kudus tidak bisa bersekutu dengan orang yang pahit, karena roh kudus itu Saudara, tidak ada kepahitan di dalamnya, nah hati yang pahit itu terjerat dalam kejahatan, tidak sadar Saudara, orang yang pahit Saudara, akan melakukan berbagai kejahatan, hati yang pahit mendorong orang, yang berbuat jahat Saudara, apa sih berbuat jahatnya? memang fitnah, berkata-kata yang tidak benar, ini mulutnya jadi jahat Saudara, mulutnya jadi mengerikan sekali ngomongnya Saudara, bisa ngomong aku mau bunuh kamu, bisa ngomong gitu Saudara, aku mau habisi kamu, itu orang pahit Saudara, memecah belah tubuh Kristus yang tadi saya katakan, ngomong sana sini terus, yang jahat, yang jelek Saudara, Romangasya ini dirinya besar sekali, pusat dirinya itu perasaannya, perasaannya yang main Saudara, bukan perasaan Tuhan, jadi lebih suka Saudara, mencari apa yang enak, didengar telinganya, yang dicari apa yang enak buat jiwanya, yang dicari Saudara, teman-temannya, yang mau Saudara, bolo Saudara, bersepakat sama-sama, bukan mencari kebenaran, padahal kebenaran firman Tuhan Alkitab berkata, kalau engkau mengerti kebenaran, kebenaran firman Tuhan, kebenaran dari Tuhan, kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita, begitu saya mengerti kebenarannya Saudara, bodohnya saya, kenapa saya pahit saya bilang, orang pahit itu hidupnya terbelenggu Saudara, makan gak enak Saudara, tidur gak enak, yang dipikirin soal, orang itu yang menyakiti perkataannya, yang jahat, itu yang terus tengiang-ngiang Saudara, ngeri banget terbelenggu menurut saya, diikat, menurut saya bodoh sekali, orang pahit itu, karena saya ngalami, betapa bodohnya saya, dan yang menyedihkan, yang menyedihkan, orang yang pahit, susah banget ditegur Saudara, gak mau ditegur, kalau ditegur Saudara, tambah pahit, tersinggung, kenapa sih Saudara, tersinggung, kenapa, karena melihat, bahwa teguran itu adalah, Saudara serangan yang ditujukan kepada pribadinya, ini Pak Petrus, ini Bulinda Kotba, ini buat saya nih, jadi firman Tuhan itu ya Saudara, itu sebenarnya, sepertinya menyakitkan, sakit, tapi sebenarnya sakitnya sedikit, sebenarnya, supaya kita sembuh, supaya aku sembuh, supaya aku sembuh, supaya aku dipulihkan, supaya aku dibebaskan, dimerdekakan, jadi, kalau kita pahit, jangan cari yang enak-enak, jangan cari yang, ya kita mau cari bantal yang empuk, yang enak, sesuatu yang buat nyaman di jiwa, sesuatu yang enak, yang empuk, gak bisa Saudara, kebenaran, memang, terkadang menyakitkan, sering menyakitkan bahkan, tetapi, sekali lagi, menyembuhkan, memulihkan, memerdekakan kita Saudara, Saudara, saya mau kasih tahu ya Saudara, kenapa saya bilang, jangan pahit, pahit, kepahitan yang disimpan bertahun-tahun, ya Saudara, itu akan, itu sampah sebenarnya Saudara, kalau kita taruh, simpan terus di hati kita bertahun-tahun, itu membusuk, jadi penyakit Saudara, kepahitan itu bayarnya mahal sekali Saudara, salah satunya Saudara, penyakit kanker, penyakit kanker setelah diselidik itu, dari hati yang pahit Saudara, umumnya, orang yang kena kanker itu, hati yang pahit Saudara, ternyata begitu di, ya di, di mikroskop, dilihat, kanker ini, sel-sel kanker ini ternyata, seperti akar Saudara, Alkitab berkata, jangan ada akar kepahitan di antaramu, jadi saya 15 tahun yang lalu, saya di operasi Saudara, miyum saya diangkat, miyum saya itu sebesar kepala bayi, kurang lebih 1,5 kilo sampai 2 kilo, saya waktu habis di operasi, mau lihat aja sama papetus, enggak boleh Saudara, pengen lihat kayak apa sih itu, itu kepahitan saya, ketika Saudara, saya disembuhkan, dan diangkat itu, miyum, gede banget Saudara, itu menjendol di sini, setiap kali kalau lagi pijatan aja, orang yang pijat aja, ini apa Bu, saya enggak berani pijat, bayangkan dari setelor ayam kampung, bisa bertumbuh jadi gede, ini tumor jinak Saudara, mengerikan, saya bersyukur Saudara, sampai enggak kena kanker, bersyukur banget, bagaimana kita bebas dari pahit Saudara, satu, pertama sadari, sadari bahwa ada kepahitan dalam diri kita, sadari itu Saudara, Tuhan ada yang enggak beres di dalam diriku, hatiku ini enggak beres di, kenapa aku marah dengan omongan orang itu, kenapa aku, hidupku kok enggak bisa tenang ya, setiap kali ingat itu, aku marah, aku enggak suka, ada Saudara, bereskan Saudara, sadari, yang ada di dalam hati kita, saya bolak-balik kan ngomong, kenali hati kita yang paling dalam, kenali, diberesin, buang semua kepahitan, enggak ada gunanya sekali lagi, menyimpan sampah bertahun-tahun, kepahitan itu menggrogoti, di dalam kita Saudara, menggrogoti semua Saudara, memang iblis sengaja buat itu kok, dia menyebarkan roh absintus itu, jadi enggak ada orang yang kebal dengan kepahitan, siapapun kita, orang kaya, orang miskin, pendeta pun, presiden pun, bisa pahit, bisa banget Saudara, enggak ada yang kebal dengan kepahitan, tapi sekali lagi, jangan sayang dengan sampah, yang ada di dalam ini, akan membusuk di dalam kita, Saudara, sampah, Saudara, naruh sampah, buktikan aja deh di rumah, lihat aja coba, dua hari, sehari, dua hari, tiga hari, berminggu-minggu, itu jadi mau busuk Saudara, pengampunan itu Saudara, memang enggak mudah, saya bilang enggak ada yang mudah, kok pengampunan enggak mudah, saya bilang, tapi Tuhan berkata, bukan soal bisa atau tidak bisa, pengampunan bukan soal perasaan, tapi keputusan aku mau mengampuni, keputusan sekali aku mengampuni, aku tetap mengampuni Tuhan, walaupun menyakitkan, aku enggak bisa Tuhan, tapi aku mau, tolongin aku Tuhan, tolongin aku, aku mau Tuhan, detik Saudara berkata begitu, kasih karunia turun, Saudara, yang memampukan Saudara, kasih karunia itu turun, kasih Yesus turun, memampukan Saudara, untuk mengampuni, mengampuni, bu, aku bisa enggak melupakan kepahitan, melupakan sesuatu yang menyakitkan, saya mau bilang ya Saudara, enggak ada orang yang bisa, melupakan sesuatu yang menyakitkan dalam hidupnya, enggak akan bisa, itu akan ingat lagi, itu akan muncul lagi, caranya bagaimana, mengampuni, mengampuni, bukan melupakan, mengampuni, karena itu akan bisa ingat lagi, akan terngiang lagi, Iblis bisa datang lagi, tapi Iblis dengar ya, aku sudah mengampuni, aku memutuskan, mengampuni, apapun yang terjadi, aku mau mengampuni, Tuhan yang menyanggupkan aku, nah, ampuni, Ephesus 4 ayat 31-32, Ephesus 4 ayat 31-32, berkata demikian, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan, nah saudara dengar ya, orang yang pahit, pasti ada kejahatan di dalamnya, kebencian, tetapi, hendaklah kamu ramah, seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus, di dalam, sebagaimana Allah di dalam Kristus, telah mengampuni kamu, Tuhan Yesus Kristus, sudah mengampuni kita, Yesus Kristus, sudah mati di kayu salib, hal kita berkata, ketika kita minta ampun di hadapan Tuhan, aku sudah membuang dosamu, jauh ke tubir laut yang paling dalam, artinya apa sih saudara, Tuhan sudah tidak ingat-ingat lagi dosa kita, kok kita ingat-ingat terus dosanya orang ya saudara, yang menyakiti kita, jadi sekali lagi, nah untuk kita, mengampuni, ada caranya saudara, ucapkan itu, sampai telinga kita mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mengampuni, sebut namanya saudara, orang yang menyakitimu, aku mengampuni, Pak Petrus Hadi, aku mengampuni, bulinda Wati, aku mengampuni, sebut saudara, mengapa sih perlu sampai telinga kita mendengar, karena roh, roh penurut, rohnya nurut, tapi dagingnya lemah saudara, rohnya mau nurut, ngampuni, tapi daging kita lemah, terus bergumul, lagi berkecamuk lagi di hati kita, nanti kalau aku mengampuni, nanti dia malah kayak gitu, semena-mena lagi sama kita, seberapa kuatnya keinginan, untuk kita bebas dari pahit, seberapa kuat keinginan kita, untuk kita bebas dari pahit, seberapa kuat di hati kita, untuk kita ingin mengampuni, tapi daging kita tetap lemah, daging kita tetap lemah, nah itu akan bergumul, pasti di dalam ini saudara, waktu saya mau mengampuni mertua saya, mau mengampuni adik ipar saya, bergumul seperti itu saudara, ada rasa gengsi, ada keras hati saudara, itu daging dan jiwa kita, perlu terus menerus, diajar, dididik, diberitahu, daging kita, jiwa kita dikasih tahu, diomongin, apa yang benar, yang harus dilakukan, daging ini harus diperkatakan, diomongin, jiwa ini harus diomongin saudara, karena daging kita lemah saudara, terus menerus saudara, katakan apa yang benar, apa yang seperti firman Tuhan sampaikan, taat saudara, yang keempat saudara, bebas dari pahit, caranya taat saudara, taat maksudnya bagaimana, apa yang Tuhan suruh lakukan, ya taat saudara, ketika Tuhan suruh datang, ke orang yang menyakitimu, minta ampun, bahkan mungkin Tuhan suruh, minta didoakan, orang yang menyakitimu, minta didoakan, saudara mari lakukan saudara, mari taat saudara, jangan menunda, jangan menunggu-nunggu, jangan nanti, jangan berpikir dua kali saudara, saya mau kasih tahu saudara, langsung saudara, spontan lakukan saudara, jauh lebih penting, taat saudara, melakukan yang Tuhan mau, daripada saudara-saudara menyombongkan diri, diperlukan ketaatan dan tekat yang kuat, untuk keluar dari pahit, diperlukan keberanian saudara, ya diperlukan itu saudara, dan diperlukan pertobatan, diperlukan pertobatan, benar-benar, bertobat saudara, saya bertobat saudara hari itu, saya berkata sungguh jahat hati saya, jadi waktu firman disampaikan, mata roh saya terbuka, hari ini saya berdoa, mata roh kita semua, yang mendengar firman Tuhan, pagi dan sore, mata rohnya terbuka, Tuhan, betapa jahatnya saya Tuhan, kepada mami mertua saya, kepada ipar saya, kepada suami saya, jahat Tuhan, dibutuhkan ketaatannya ekstrim, saya ekstrim saudara, saya datangi, saya berdoa saudara, kita bebas dari pahit, nah, saudara percaya gak saudara, ini waktunya saudara, kita buang itu semua, sadari tipu, tipu muslihat iblis, ini semua bagian tipuan iblis semua, Tuhan memberikan kehidupan yang terbaik, rancangannya sempurna, amin, rancangannya, rancangan bahasa depan, yang gilang gemilang saudara, menjadi pahit atau tidak adalah sebuah pilihan, tentukan hari ini saudara, mari hari ini kita melucuti kematian, dengan perkataan kehidupan, dengan perkataan pengampunan, kita melucuti iblis saudara, kita melucuti kegelapan, dengan terang kebenaran Kristus saudara, mari kita melucuti saudara neraka, melalui ucapan syukur saudara, ternyata ucapan syukur itu, menjaga hidup kita dari kecewa dan pahit saudara, dasyat ya, ada kuasa yang dasyat dari ucapan syukur saudara, mengucap syukur itu menjaga kita, supaya kita tetap waras, tetap ngeh sama Tuhan, tetap hidup, mengucap syukur saudara, saudara bersuka cita, berdoa, mengucap syukur, itu adalah menarik saudara, menarik perhatian surga, seluruh malaikat saudara, begitu ada orang saudara yang bersyukur, dalam kesusahan, dalam keterpurukan, dalam kesakitan bersyukur, malaikat memuas semua nengok, berpaling, menarik yang ilahi saudara, ucapan syukur itu dasyat banget, menarik yang ilahi saudara, karena malaikat gak bisa buat itu saudara, malaikat semua enak, bisa semua, bisa menghilang, bisa terbang, bisa gak punya susah, itu malaikat lah, kita bisa, kita susah, kita berjuang, kita bergumul, kita sakit kemudian, kita bersyukur Tuhan, kita berkata, aku jatuh, sebegitu rupa, jatuh, boom, ke lubang yang paling dalam, aku terjatuh, tetapi ada satu tangan, yang menarikku dengan kuat, sebelum sampai, terjembat di bawah, tangan Tuhan, sebentar lagi itu, sudah di lubang yang dalam, tapi tangan Tuhan, mengangkat, sebegitu rupa, mari saudara, bersyukur itu memperkuat iman kita, memperkuat diri kita, dan ini harus dilakukan, terus menerus, biarkan saudara, rasa syukur, penuh syukur itu saudara, menjadi lifestyle hidup kita, gaya hidup kita saudara, Efesus 5 ayat 20, ucapkanlah syukur senantiasa, ini bukan saya yang ngomong loh, Oh Bu Linda ngomong, suruh ngucapkan syukur tiap hari, no, ini firman Tuhan, kebenaran yang berbicara, ucapkanlah syukur senantiasa, atas segala sesuatu, di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapak kita, coba kita mau berkata bersama-sama, 1, 2, 3, Efesus 5 ayat 20, ucapkanlah syukur senantiasa, atas segala sesuatu, dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapak kita, saya berdoa saudara, biar hati kita meluap dengan syukur, dan surga gegap gempitah, segenap surga, bersorak-sorai saudara, bersyukur berarti, bersepakat dengan surga, dengan mengakui kebenaran, sebenarnya bersyukur itu saudara, kita sedang bersepakat dengan surga, mengakui kebenaran Tuhan, Bapak, hidup kita adalah pemberian yang terbaik, hidup kita adalah anugerah, dan Tuhan Yesus berdaulat, Tuhan berdaulat atas seluruh hidup kita, itu mengucap syukur saudara, dasyat banget ucapan syukur itu saudara, itu pernyataan saudara, bahwa kita bersyukur, berterima kasih, untuk hidup yang Tuhan berikan, untuk anugerah yang terbaik, untuk cinta Tuhan, sebaliknya kalau saudara gagal mengucap syukur, mengeraskan hati, gak mau, gak peduli, gak mau ngucap syukur, itu membuat saudara makin tertekan, makin terbelenggu saudara, sekali lagi saudara, mari bersyukur, bersyukur Tuhan memberikan hidup yang berkelimpahan, aku datang memberikan hidup, dan hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkelimpahan, berkat yang terbaik, amin, nah, ingat betapa manisnya Yesus itu, masuk hadirat Tuhan, nyembah Tuhan, mungkin saudara gak bisa berkata-kata, habis kata-kata, gak ada yang bisa dikatakan, seringkali saya begitu, tapi Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata kita, Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata kita, air mata kita ditampungnya dalam kirbat Allah, jadi kita menangis tes, Tuhan tampung saudara, berharga, orang-orang yang hancur dan remuk hatinya, di hadapan Tuhan, sebab hadiratnya akan menyembuhkan kita saudara, Yesus yang mengasihi saudara dan saya, dari dahulu saudara, itu Yesus yang sama, hari ini juga, sekarang juga, dan sampai selama-lamanya, dia mengasihi kita, sampai selama-lamanya saudara, Maranatha saudara, dia mengasihi kita saudara, mari saudara saya berdoa hari ini, firman Tuhan, berbicara kepada setiap kita, dan masuk dalam hadirat Tuhan, tutup pintu kamarmu, temui, datang pada Yesus, temui, datang pada Yesus, terima kasih, selamat menikmati, Terima kasih.